Momen pilu ayah cari anak 2 tahun, tidak ketemu sejak menikah, istri sakit ingin jumpa. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kisah seorang ayah bernama Dede asal Cimahi, Jawa Barat, mencari anaknya yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Kisah Dede mencari anaknya ini dibagikan oleh anggota Polres Cimahi, Bribka Rizki Hikmah Setiawan, melalui akun Instagram miliknya, Bang Rizki Underskor Gowu, Jumat, 30 September 2024. Dalam video yang dibagikan, Bribka Rizki bertemu dengan Dede yang sedang duduk di bawah tenda di pinggir jalan. Pria parubaya itu membawa sebuah ransel di pangkuannya. Dede pun menjelaskan dirinya duduk di tenda tersebut karena menunggu anaknya yang akan menjemput dari kecamatan Cisahrua, Cimahi. Saat ditanya mengenai alasannya pergi ke Cianjur, Dede ternyata mencari anaknya. Dede menuturkan, dirinya mencari putrinya yang diduga berada di Cidaun, Cianjur. Namun, ketika pergi ke wilayah tersebut, Dede tidak berhasil menemukannya. Dede mengatakan, selama ini dirinya tidak memiliki kontak dari sang putri dan tidak pernah berkabar. Tapi, Dede mengaku dirinya dulu memang menikahkan anaknya. Kemudian, sejak rumah putrinya yang di Cidaun dijual, ia pun tidak pernah bertemu lagi dengannya. Ada pun, nama putri Dede adalah Desi yang berusia sekitar 36 tahun. Menurut Dede, ia sudah tidak bertemu Desi selama kurang lebih 2 tahun. Lalu, Dede bercerita bahwa istrinya di rumah sedang sakit. Hal itulah yang membuat Dede mencari anaknya, karena sang istri ingin bertemu. Informasi terakhir yang didapat Dede, putrinya itu kini tinggal di wilayah Naringgul, Cianjur. Sementara, Dede sendiri tinggal di Jalan Warung Contong, Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Beripka Rizky pun berharap Dede akan segera bertemu dengan putrinya.